PASAR BAUANG BODAS PASAR BAUANG BODAS Gubernur berharap atau operasi PASAR T bisa nurunkan harga, Kukituna tengah randapan inflasi. Isu virus COVID-19 atau corona ini memang sudah dihitung akan mempengaruhi volume impor barang-barang pertanian, produk-produk pertanian dari Tiongkok atau dari China, termasuk si Bawang Bopi ini yang sudah memang diimpor sudah agak lama. Semoga mudah-mudahan kita doakan, sudah ada masalah lagi sehingga ekonomi di Jawa Barat bisa berjalan dengan langsung. Warga Tempong Kalumbira Turtangan Tri Pigen Maruli Eta Bawang Bodas Importi Cina. Salah seorang warga numuli Bawang Bodas Akilo, Sutar Nemraken, dirina ngarasaka bantu kueta operasi PASAR T. Di antibawang bodas Ridwan Kamil nitenan harga sejumlah komoditas bahan poko sejena di Pasar Astana Anyar. Satu tas nyorang pagunaman Jingsawatera Padagang Ridwan Kamil Nemraken, pihaknya bakal seteka pola ngadalikan harga gula bodas Anukiwari Milu Nerekea. Jadi sekarang setelah bawang putih, Pemprov Jawa Barat sedang memantau pergerakan gula pasir. Mudah-mudahan dengan pola yang sama kita bisa selalu stabilitasikan harga di Pasar. Tapi kakiwari Jawa Barat dinanas-nasana masih gemantung karena impor bawang bodas lantaran produksi di Jero Negeri Tacan Untupan. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Jawa Barat ngajamin pasokan jengstok bawang bodas di Jabar masih rea, kukituna masyarakat tekudu ngarasa ringrang. Disperindag bakal seteka pola ngadalikan harga di distributor, sangkan harga di Pasar tenaik. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV